Halo selamat siang teman-teman semua saya Agustin Oswainugroho pada video kali ini saya akan membahas mengenai modul yang biasanya difungsikan untuk lampu otomatis kemudian pengaman jemuran otomatis dan lain-lain nah di depan kita saat ini ada modulnya ada kodenya XHM131 CDS Control Modul nah disini modul ini dibeli dengan harga 20 ribu rupiah di toko online kemudian modul ini memerlukan sumber tegangan 12 volt ini adalah untuk port input, tegangan inputnya kemudian disini ada port tegangan outputnya untuk mengendalikan tegangan yang lebih besar dengan bantuan relay 12 volt nah pada hari ini pada video kali ini nanti kita akan mensimulasikan modul ini sebagai pengatur lampu otomatis nah selain satu modul ini kita juga bisa mendapatkan LDR atau light dependent resistor yang merupakan resistor peka cahaya ketika LDR ini tidak mendapatkan cahaya dari luar atau dalam posisi gelap tegangan resistansi yang ada pada LDR ini akan tinggi kemudian saat cahaya terang menerangi permukaan LDR ini maka hambatan pada LDR ini akan kecil ini ada kabel sekitar 20 cm dipasangkan disini LDR-nya disini kabelnya lumayan panjang kemudian seperti ini teman-teman cara kerjanya nanti ketika LDR ini berada di tempat terang maka relay ini tidak akan teraktivasi kemudian saat relay maksud saya saat LDR ini berada di kegelapan maka relay-nya akan ter aktuasi yang semula NO akan menjadi NC dan yang semula NC akan menjadi NO untuk fungsinya nanti kita bisa memanfaatkan untuk keperluan-keperluan yang kita inginkan terserah kita mau membuat sistem seperti apa nah pada kali ini output dari relay ini saya hubungkan dengan 12V dan saya hubungkan dengan 2 lampu yaitu 1 lampu merah dan 1 lampu hijau sama seperti wiring-wiring pada umumnya teman-teman kemudian LDR ini saya letakkan disini kabelnya agak mengganggu tapi tidak masalah LDR ini yang ini ini adalah output dari NO atau NC kemudian ini adalah kebalikannya dan sudah saya hubungkan ke power supply 12V oke power supply saya nyalakan nah kita asumsikan saat ini keadaan siang di keadaan siang lampu hijau ini menyala berarti lampu hijau ini terhubung ke NC relay nah sebagai modul ini sebagai tanda indikatornya itu menyala merah ini menyala merah kita asumsikan saat ini adalah siang hari maka seharusnya lampu merah ini tidak menyala yang menyala lampu hijau tanda standby kemudian jika malam hari jika malam hari datang maka LDR saya tutup seperti ini nah ketika ketika LDR ini gelap atau kita asumsikan malam hari maka relay akan hidup dan lampu merah akan menyala disini ada lampu indikator biru bisa teman teman lihat nanti ada lampu indikator biru pada modul lampunya nah ini malam ketika malam hari kita asumsikan lampunya akan menyala ketika siang hari lampunya akan otomatis mati kemudian ketika malam hari lampu penerangannya akan menyala nah sensitivitas dari sensor LDR ini bisa kita setting disini bisa kita setting disini menggunakan obeng minus ataupun plus bisa ketika siang hari seperti ini ketika malam hari sensor akan mendeteksi adanya kegelapan dan akan menghidupkan lampu secara otomatis oke seperti itu prinsip kerjanya dari modul ini teman teman terima kasih telah melihat video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat